Bocah berusia 9 tahun asal Kabupaten Buru, Maluku yang hilang saat berenang di sungai bersama teman-temannya akhirnya ditemukan oleh warga. Korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 2 lebih 30 waktu Indonesia Timur dini hari. Dari tubuh korban ditemukan sejumlah luka bekas gigitan puaya. Dikutip dari kompas.com, peristiwa naas itu menimpa Sakira Natania Safrullah, bocah berusia 9 tahun asal desa Kaki Air, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Ia ditemukan sudah dalam keadaan tak bernyawa pada Jumat 15 Oktober setelah sempat hilang saat berenang di sungai bersama teman-temannya. Kasubak Humas Polres Pulau Buru, Aibda Jamaludin mengatakan upaya pencarian korban dilakukan oleh pihak keluarga dan juga warga setempat. Mereka menyisir di sepanjang sungai untuk mencari korban dengan menggunakan tiga perahu bermesin. Namun, ayah korban meminta untuk mencari di lokasi korban hilang. Seakan sebuah firasa, ternyata jasad korban ditemukan sudah mengapung di bawah pohon. Ayah korban lalu mengangkat jasad anaknya itu dari lokasi penemuan dan langsung membawa ke rumah duka. Menurut keterangan Jamaludin, saat ditemukan ada sejumlah luka bekas gigitan buaya di tubuh bocah itu. Warga setempat pun sempat menangkap seekor buaya sepanjang kurang lebih 5 meter dan membedah perutnya. Sebab warga mengira buaya itu yang telah memangsa sakira. Namun, ketika dibedah, mereka hanya menemukan kura-kura di dalam perut buaya. Pembedahan buaya itu dilakukan lantaran sejumlah teman korban mengaku sempat melihat korban di mangsa buaya sebelum akhirnya hilang pada Rabu 13 Oktober lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!